Rumor soal menerima uang, Anda disebutkan ada rumah, Anda dapet rumah di Bandung, Anda disebutkan dapet 30 miliar. Teman-teman ini adalah catatan Najwa, di episode Mata Najwa, PSSI Bisa Apa Jelid 2, ada pengakuan mengejutkan yang dilontarkan oleh mantan manajer tim nasional, Andi Darussalam, yang menyebutkan bahwa pertandingan final piala AFF tahun 2010 antara Indonesia dan Malaysia ada kecurangan di sana. Di Narasi TV saat ini sudah hadir Maman Abdurrahman dan juga sudah hadir Hamka Hamzah, keduanya adalah mantan tim nas tahun 2010 dan mereka berdua didampingi oleh GM API, Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia Ponario Astaman. Terima kasih teman-teman sudah hadir di Narasi TV. Tayangan Mata Najwa itu memang menghebohkan, saya ingin tahu Anda waktu itu menyaksikan langsung Bang Maman, Anda nonton, Bang Hamzah Anda nonton, Bang Ponario juga nonton waktu itu. Dan ketika nama Anda disebut oleh Andi Darussalam, apa reaksi Anda waktu itu? Pertama kaget, tapi sempat, wah ini seperti fitnah. Tapi ketika saya tanya teman, Man perhatikan jawaban Pak Andi bahwa itu tidak menuduh, karena dari jawaban saja dia salah. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa opini publik yang berkembang saat itu tidak benar kalau saya terlibat dalam pengaturan skor atau apa? Penyuapan. Mad speaking ya? Mad speaking. Mad speaking. Apa reaksinya yang muncul waktu itu, setelah itu? Ya itu, sempat kaget, sempat, wah ini kok. Anda tidak bisa tidurnya karena? Ya banyak yang serang saya. Banyak yang serang saya di media sosial, terutama di Instagram, banyak sekali. Apa, rata-rata serangannya seperti apa? Ya pengkhianat, pengkhianat lah inilah apa segala macam. Tapi sampai sekarang, komen saya tidak saya kunci, tidak saya hapus, saya biar. Karena, ya itu dia. Karena tidak ada bukti, saya tidak melakukan apa-apa, dan itu semua tidak benar. Sampai detik ini saya bisa ceritakan, tidak pernah saya bisa lupa. Pada menit awal pertama, harusnya Maman Abdurrahman, biarkan itu bola, bola itu akan offside. Akan keluar. Tetapi dia biarkan itu, memberi kesempatan kepada pemain lawan, untuk memberikan umpan. Disitulah gol pertama. Anda membiarkan gol itu. Oke. Pertama, itu kesalahan saya. Itu murni kesalahan saya. Itu murni kesalahan teknis. Tidak ada unsur apapun di balik kesalahan itu. Dan saya pikir, manusia pasti melakukan kesalahan. Alfred Riedel pun setelah pertandingan, bilang, di dalam pertandingan, pemain pasti akan melakukan kesalahan. Dia bilang seperti itu. Jadi itu murni kesalahan saya? Kesalahan. Itu murni kesalahan saya. Bang Maman, kita... Sampai sekarang pun, kalau ada teman yang nanya itu, udah lupain, lupain. Karena buat mental saya pribadi, buat apa, di pertandingan saya berikutnya itu agak sedikit ngeganggu. Jadi saya coba lupain. Jadi mengganggu Anda sampai pertandingan terakhir, persidakman itu mengganggu? Iya, mengganggu. Itu menjadi momok buat Anda? Saya ngebangun permainan saya setelah kejadian itu, sulit sekali. Karena saya ingat, sulit sekali. Tapi saya harus putarkan cuplikan itu. Iya, boleh. Supaya orang bisa melihat, dan saya akan minta langsung Anda untuk mengomentari itu nanti. Terapa, terapa tadi? Tersilap langkah. Tersilap langkah. Kalau buat saya, ketika itu dia mau dekat, saya memang menunggu dia dekat supaya saya bisa ambil badan. Tapi ketika dia mau dekat, dia memang hindar kesana. Menjauhi tangan saya. Kalau yang dilihat di situ kan seolah-olah Anda kemudian, Anda berusaha jadi yang ketika itu. Saya mau, karena kan biasanya pemain bola selalu tutup badan seperti ini. Dan kalau udah di, seperti ini, ini udah gak bisa apa-apa. Begitu. Ternyata pas saya mau begini, dia larikan. Striker ini lebih pilih. Iya, dia punya kecepatan memang punya kecepatan. Striker ini lebih, karena dia melihat. Ini sebagai saya juga semua duet Maman. Apalagi saya sebagai pemain belakang. Striker ini melihat pergerakan dari Maman. Coba kita lihat. Maman pas lari dia juga menunggu. Ini juga saya diserang, Pak. Katanya saya ingin jepisang ke playset itu. Padahal pemain belakang itu ngebaca. Coba ngebaca. Tuh. Dia menunggu. Tapi kalau misalkan dia langsung syuting, kayaknya keblok sama kaki kiri aku. Tapi dia gak syuting, dia kasih ke... Siapa sih? Jadi dia memang menunggu. Pergerakan dari pemain belakang, dia lihat sudah mau menutup. Dia langsung menghindar. Saya harus tunjukkan, Pak Maman. Saya juga harus lihat. Karena ini dianalisa oleh jutaan orang. Dan komentar-komentar yang muncul, tadi Anda disebutkan, Anda disebut pengkhianat. Salah satu komentarnya adalah, Maman Abdurrahman itu kan pemain yang sudah senior. Anda ketika itu pemain senior, masa bisa melakukan langkah yang seperti itu? Semua orang bisa jadi komentator bola. Dan semua orang, tapi rata-rata bicaranya seperti itu. Kenapa bisa? Makanya sampai sekarang komen saya gak saya tutup karena saya tidak... Tidak apa namanya, gak terlalu memperdulikan. Karena saya gak melakukan ini semua dengan sengaja gitu aja. Bang Hamka, Anda katanya ke playset pisang. Nah itu. Itu kan teknik dari orang yang melihat, orang pengamat, awam. Melihatnya saya ke playset. Sedangkan kelihatan kaki saya untuk memblokking. Timing perang bola itu beda, Pak. Sing nomor sembilan. Yang nomor sembilan. Ya. Sing atlet. Itu apabila dia passing ke Shafi langsung, pasti saya kenal. Karena kaki saya sudah manjang. Ya. Tetapi dia mempunyai gerakan, dia rencana membuat. Gerakan seperti kira-kira detik itu bisa kelihatan. Akhirnya dia bawa ke sini, Shafinya yang muncul ke belakang. Dan yang pertama memang harus markus. Nah, ini saya sekalian membaca di mana al-sabi itu. Ternyata ditekuk sama dia. Ditekuk lagi. Itu yang harus kita berikan pencerahan dan penjelasan. Dan sebelum, dan pemanasan, Hamka sempat bilang sama saya. Mek, hati-hati. Di situ agak gembur. Karena itu tanahnya agak. Ternyata lapangan, di mana-mana apabila ada lubang, dia pasti timbun. Nah, saya bicara. Sebelum main, pemanasan. Jadi saya crossing dari sini, long passing-long passing. Maman di garis tengah. Itu pemanasan, Pak. Saya panggil. Mek, ada apa, Ben? Hati-hati. Di sini banyak pasir yang ditimbun. Loh, kenapa ini? Jadi, pas kita injak, kaki itu sampai sini, Pak. Dalam. Nah, kejadian pas juga di sini akhirnya. Jadi, ini lah, Pak. Sebelum mungkin ada sesuatu, pasti ada aja yang ditunjukkan. Setelah ini, ini 2010. Sempat kemudian memang, apakah memang ini sempat dianalisa khusus, dievaluasi oleh timnas ketika itu, oleh manajer ketika itu? Karena kalau yang kita dengar, manajer, Andi Darussalam kan mengatakan ini aneh. Tapi tidak ada. Nah, karena kami sangat sedih sekali. Siapa yang mau membuat sejarah perjalanan karir kita? Ini di depan mata kita bisa juara, Pak. Kita bisa juara. Karena kita sudah ngalahkan Malaysia di penyisian. Tetapi perkembangan Malaysia setelah kalah 51 dengan kita, dia grafik yang bagus. Grafiknya bagus. Ini kan di menit 59. Pak harus nonton sepenuhnya. Menit awal sampai menit sebelum Marcus meminta untuk... Karena laser pada tahun itu kan sangat tidak diperbolehkan. Jadi kita, Marcus berteriak, akhirnya Firman yang berbicara ke Wasid dan... Stop, ini kronologis. Stop, kita masuk ke pinggir lapangan. Karena Wasid sudah memanggil kan. Tetapi tim Malaysia, dia tidak memprotes. Dia siap di lapangan hanya dengan pemanasan. Sedangkan kita harus berargumen dulu dengan Wasid. Semua pemain yang di lapangan masuk ke pertandingan, ditambah dengan supporter Malaysia. Kan itu hari tidak boleh terlalu banyak supporter Indonesia yang datang. Nah, kejadian yang di 2010, itu diberita bahwa jatah tiket supporter untuk Indonesia hanya 2 gate. Dan itu Malaysia penuh. Nah, masuk lagi ke setelah kita berhenti 10 menit, mereka sudah siap. Ditambah dengan suara dari penonton dia. Akhirnya, masuk berada dalam permainan 5 menit, kita blank. Gelap terjadinya, Pak. Ditambah dengan goal yang pertama, boleh dikatakan ini bahasanya kan blunder. Bukan masalah bahasa suap. Ini masa blunder, Pak. Siapapun bisa blunder. Sekarang kalau itu kejadian ada yang goal bunuh diri, apakah disebut suap? Jadi, kami di sini memberikan pencerahan. Jangan hanya melihat, kok goal ini? Lihatlah keseluruhannya. Dari awal kami di penyisihan sampai masuk ke final. Yang jelas, di Mata Najwa kan manajer tim Nas ketika itu, Andi Darussalam sempat menguantarkan kata-kata, saya dipermainkan. Saya katakan, setelah pertandingan, ramai orang mengatakan, seolah-olah ini diatur, dengan saya sebagai manajer, di situ saya mencari mengejar. Dan saya yakin, pertandingan 3-0 itu, saya dimainkan. Jadi, kalau manajer tim Nas berani bilang di depan televisi, bahwa ia dipermainkan ketika final, apa itu artinya untuk pemain? Tadi, beliau sudah datang juga preskone. Dipermainkan ini dengan siapa dulu? Dan beliau belum berani menjawab. Dipermainkan dengan siapa dulu? Itu loh. Jadi, tadi beliau preskone bahwa tidak menudus orang Maman. Tidak menudus semua yang ada di Squad LFF 2010. Cuman dengan melihat ini, kejadian gol, itu kan sebenarnya harus bahasanya dengan blunder. Kesalahan pemain sendiri. Bukan kesalahan karena memang menerima. Kesalahan teknis. Disebutkan juga bahwa ada yang masuk ke hotel ketika tim Nas waktu itu di Malaysia, di hotel tempat tim Nas? Saya terlena gitu. Di dalam mencoba menjaga hotel pada waktu itu. Saya terlena. Karena kami menang 5-0, kemudian tidak ada pemain yang saya rasa yakin bahwa hotel itu steril. Jadi, itu, tetapi kalau saya dipanggil Pak Kapoli, saya jelaskan. Betulkah ada yang datang ke hotel? Kalau saya pribadi, saya nggak tahu. Karena saya fokus sama pertandingan, saya nggak tahu. Karena di situ, yang boleh hanya manajer, asisten manajer. Dan kita bisa tahu, Alfred Riedel sangat disiplin. Seorang saya pun, yang sebelumnya keluar masuk tim Nas karena yang disipliner, dipegang Alfred Riedel, jadi disiplin. Bukankah, tapi waktu itu, Alfred Riedel sempat mengatakan, ada yang masuk ke ruang ganti? Oh, tidak ada. Alfred nggak pernah bicara begitu. Ada utusan dari PSSI yang masuk ke dalam ruang ganti tim Nas saat berlaga di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Walaupun kemudian akhirnya dikoreksi pernyataan itu. Karena Pak Nurdin pun mau turun, diusir. Diusir. Di dalam ruang ganti. Dia mau masuk turun, mau masuk ruang ganti, baru dari tribun ke Sentelban, diusir. Jadi ruang ganti ketika itu? Clear pelatih pemain. Pelatih pemain. Semua pemain akan bers... Kalau saya tanya semua pemain, jawabannya akan sama itu. Karena di GBK, ketika kita menang, Pak Nurdin sama keluarga diusir. Diusir. Walaupun kamu ketahui pun diusir. Diusir. Alfred bilang, ini kamar saya, jangan masuk kamar saya. Alfred bilang. Jadi di Malaysia pun, kesaksiannya tidak ada yang masuk, petinggi PSSI? Tidak ada. Yang di situ kan hanya ada manajer dan asisten manajer. Oke. Dan yang mendampingi, anggota PSSI yang waktu itu mendampingi di Bukit Jalil, yang ikut mendampingi ke Bukit Jalil siapa? Yang saya ketahui, manajer kita, manajer sama asisten manajer. Pak Andi sama Pak Iwan Budianto. Iwan Budianto, asisten manajer gimnas ketika itu. Dan Andi dari Salam. Pak Andi, manajernya. Dan tentunya ada petinggi-petinggi PSSI dalam hal ini, waktu itu ketuanya Nurdin Halid. Iya, Nurdin Halid. Nurdin Halid, apakah sempat menemui pemain setelah pertandingan, kalau sebelumnya tidak bisa bertemu? Tidak ada. Nah, di situ Alfred Rirmala. Marah ya? Kalah, tidak datang. Kalah, malah tidak turun. Dia maunya turun. Menang. Pertama, diusir sama panitia pelaksana di Bukit Jalil. Tetapi kalah. Dia menunggu. Ketua umum kenapa tidak datang. Itu cerita. Jadi tidak benar kalau Pak Nurdin ada datang ke ruang ganti, ada petinggi PSSI datang ke ruang ganti, tidak benar. Yang ada di situ hanya kita, pelatih, manajer, dan asisten manajer. Setelah itu tapi, di hotel? Di hotel kita sudah tutup sendiri, karena sudah sedih, mbak. Bayangkan kita habis bela negara yang begitu kalahnya menyakitkan 3-0, sedihnya minta ampun. Dan kita akan bertanding lagi ke lab keduanya. Jadi langsung fokusnya di lab kedua di GBK. Kalau saya, BP bilang sama saya, waktu di hotel, ketika saya melakukan kesalahan itu, BP bilang, men, lu pemain senior, lu harus tunjukin lu kuat. Buat yang mudanya. Lu pemain senior, lu harus tunjukin, bahwa lu kuat. Dia bilang gitu sama saya. Dan itu yang berusaha Anda lakukan untuk itu? Saya harus tetap strong, biar teman-teman yang lain tetap kuat gitu. pemain yang lain menyalahkan Anda? Kita nggak tahu dalam hati mereka kan. Saya sih, saya sih tetap positif aja sama mereka. Tapi, Maman masih terbawa keblengan itu di lag kedua. Saya bilang, musuh tuh, blank gue, friend. Itu bayangkan, beban itu sampai masih di bawah. Jadi kalau banyak yang berbicara kita, saya ada bahwa sedihnya, bukan sedih lagi kita, yang pelakunya di dalam lapangan. Alfred Riddle tetap percaya sama saya di lag kedua. saya dipasang lagi. Beredar berbagai rumor nih. Rumor soal menerima uang. Anda disebutkan menerima, ada rumah. Anda dapat rumah di Bandung. Ada, Anda disebutkan dapat 30 miliar. 30 miliar. Waduh, jalan ya. Nggak, itu tidak benar sama sekali. Kalau memang ada rumahnya, ayo kita ke rumah. kalau memang ada duitnya, silakan dicek. Rekening, rekening. Tidak pernah ada sama sekali. Dan saya tidak pernah mau makan uang seperti itu. Saya lebih baik nggak punya duit daripada saya harus makan uang. Saya sudah biasa dari kecil hidup keras ya. Karena saya bukan dari orang yang berada. Saya dari orang yang biasa saja. Saya berjuang dari bawah. Tidak mungkin saya ketika saya sudah naik, saya menjatuhkan harga diri saya sendiri. Rumor itu muncul tanpa dasar? Atau apakah memang mungkin saja ada satu hal yang membuat itu kemudian bisa berkembang sedemikian rupa? Zaman itu kan banyak yang ingin menginginkan ketua umum mundur. Tahun 2010. Nah itu segala cara yang mereka pakai untuk menjatuhkan ketua umum Nurdin Halim. Oke. Jadi gini. Setelah AFF saya lupa setahun atau dua tahun saya diserang orang apa ya? Saya lupa di Facebook atau apa. Setelah dua tahun dari AFF saya diserang. Wah kok swap? aku telepon BP langsung. Benk tolong urusin lah ini gini. Oh udah men tenang aja. Udah udah lama itu gue bales di Twitter udah tenang aja. Orangnya gak terbukti lah. Gak ada orangnya itu dia bilang gitu. Oh yaudah aku tinggal. Aku gak urus. Dan itu kalau gak salah ini kasus ketika apa namanya lagi apa namanya sih? Goncang-goncangnya itu kekurusan. Turunkan Nurdin Halim. Jadi Anda mau katakan bahwa isu itu digunakan untuk menurunkan Nurdin Halid. Jadi menggunakan pemain yang waktu itu pemain di bawah PSSI-nya Nurdin Halid digunakan untuk politis menurunkan Nurdin Halid. Bukan. Maksudnya dengan kejadian hasil skor begini mbak orang langsung menuduh bahwa ketua umumnya gak jelas dan akhirnya terbukti terganti kan ketua umum itu. Sama juga dengan sekarang isu ini berkembang tapi ada bukti. ini kan bisa menjatuhkan juga. Kan itu mbak. Itu loh jadi saya hanya mengkait-kaitkan aja sebenarnya sih. Tidak apa namanya sih? Ya pokoknya pada saat itu pada saat itu kita yang tahu. sekejadian-kejadian itu. Nama Nirwan Bakri juga sempat disebut oleh Andi Darussalam. Jadi banyak di medsos ataupun di mana semua diwalaubah. Akhirnya yang tertuduh buat saya Nirwan Bakri kita ya terlibat. Saya ingin tahu pernahkah berkomunikasi dengan Nirwan Bakri? Tidak. Hanya kami saya tidak tahu bertemu di acara itu ya rumahnya ya kan ada di berita semua. Oh iya itu di undang. Menjelang waktu itu menjelang pertandingan masih di Jakarta menjelang sebelum berangkat ke Malaysia yang kemudian tapi hanya itu saja kesempatan bertemunya. Tidak pernah berkomunikasi sendiri-sendiri atau langsung. Tidak ada upaya juga misalnya menghubungi dari pihak-pihak lain. Tidak ada. Kita saja cari nomor-nomor telpon tidak sempat kita beli nomor telpon Malaysia. Tidak sempat. Jadi handphone kita kita pikir tanya istri kalau dapat nomor ya nanti ayah kasih kalau enggak ya terpaksa mati. 2010 itu BB apa ya? BB ya? Ke Anda kan keras sekali ya tudingannya. Saya juga mbak. Apa yang? Ya karena dengan gol itu yang dia bilang saya jatuh dan enak kan komentar-komentar yang uangnya mana uangnya mana walaupun saya hanya melihat angin lalu tapi kalau dibaca kan terjadi kan. sakit. Sakit sekali. Sakit. Nggak melakukan apa-apa. Nah yang kembali 30M. 30M. Itu kalau 1 pemain 30M dapat apa? Bisa kalian cek. Dari 2010 itu uang dari mana aja masuk. Kami rumah aja baru lunas. Mobilnya nyicil. Mobil masih nyicil. itu kan kelihatan ketahuan pasti buktinya. Nggak mungkin apa katanya biasa yang bisa orang bangke ketutupannya nggak mungkin nggak ketahuan. Pasti ketahuan kalau memang itu ada. Dan apakah Anda berdua bersedia membuka itu termasuk menunjukkan kekayaan untuk bisa proses membuktikan. Dari mana saja uang kami datang masuk. Bersedia melakukan itu? Apalagi sekarang polisi sudah Satgas sudah terbentuk. Kan gampang mencari nyombang. Bang Markus katanya terima Alphard uang ratusan juta. Itu